Akan dijadikannya kawasan industri Simongan menjadi kawasan perdagangan dan jasa ini diungkapkan Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah, Bapada Kota Semarang, Bambang Haryono. Menurutnya di dalam perda nomor 14 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah, RTRW Kota Semarang kawasan Simongan tidak lagi menjadi kawasan industri dan berubah menjadi kawasan perdagangan dan jasa. Perubahan pemanfaatan lahan tersebut menurut Bambang telah melalui kajian mendalam sehingga menurutnya susah untuk dibatalkan atau direvisi. Bahkan dalam melakukan kajian semua pihak telah dilibatkan. Namun begitu Pemkot menurutnya menghormati jalur hukum yang ditempuh pihak pengusaha, di mana telah mengajukan judicial review di Mahkamah Agung mengenai usulan buruh untuk menjadikan kawasan Simongan menjadi kawasan industri khusus menurutnya sangatlah tidak mungkin. Karena hal tersebut justru akan bertentangan dengan perundang-undangan di atasnya. Tersebut kawasan perdagangan dan jasa ya. Jadi itu masih bisa dimungkinkan dirubah enggak Pak? Ya kita merubah perdagangan itu kan pasti ada ketentuannya ya. Ada evaluasi sebabnya apa dan ini kan sudah atau sedang diajukan judicial review ke Mahkamah Agung. Mengenai lokasi-relokasi, Bambang mempersilahkan pengusaha memilih di kawasan industri yang ada di kota Semarang.